Nah ini monggo kalau mau dilihat dari sini Nanti dia sudah angrem Nanti di tulisan di whiteboard itu Nanti dia akan menonton mulai tanggal 30 sampai tanggal 3 Nah dia ada telurnya 2 Ini jenis fosmas Tuh ada kliatan telur Emang murni dari S0 ya? Iya dari S0 dari hutan ya? Alam ya? Nah itu Jadi teman-teman nih kalau mau beli dari alam itu prosesnya lama ya? Sangat lama dan saya tidak menganjurkan untuk dari alam Mending lebih baik beli yang ternaan ya mas? Iya ternaan itu jelas lebih mudah satu Yang kedua apalagi kalau yang ternaan resmi F2 kan aman Nah kalau aman nanti nilai ekonomisnya dia juga tinggi mas Karena kita jual bersertifikat Pemasaran mudah Pemasaran lebih mudah Dan yang tidak kalah penting kalau menurut pribadi saya adalah Kita tidak mengganggu ekosistemnya di alam Betul yang di alam biarkan di alam Yang dikandang kita perkembang biakan Masuk! Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Sipo The Gang Alhamdulillah Sipo hari ini Detik ini siang ini Sampai ke Jogja Nah mungkin teman-teman pada penasaran kan Kenapa banyak kandang-kandang Banyak burung-burung Dimana Kita lagi di rumah Hobi Rumah Hobi Halo mas Gun Halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai kandang buluk Kandang buluk tapi hasilnya ratusan juta Amin amin Udah udah jadi inspirasi teman-teman semuanya Mas Gun apa kabar ini mas Gun Alhamdulillah baik mas Apa kabar jeneng juga ini Lama kita tidak ketemu Sepuluhan tahun mas Sepuluhan tahun kita Waktu saya sepandang lebih jeneng dulu Dulu belum berengosen Masih cupu ya mas Masih cupu banget itu Nah Ini Kita bisa sampai ke sini Karena ada sesuatu Perlian menyalah di kandang Ada banyak wingkau disini Alhamdulillah mas Ini kok koleksi burungnya banyak banget mas Saya kebetulan dari Beberapa puluh tahun yang lalu Memang saya menggeluti untuk hobi mas Iya Nah dari hobi akhirnya saya kembangkan Untuk saya braiding Dan sampai sekarang saya bisa Dapat rezeki cukup untuk Keluarga dari hobi ini mas Alhamdulillah ya mas Amin amin Berarti dari hobi menjadi rezeki ya Iya dari hobi menjadi rezeki Dari hobi menjadi profesi Alhamdulillah Nah Disini khususnya apa aja mas Yang paling pokok sih memang paruh bengkok mas Paruh bengkok Tidak termasuk puter-puteran ini Tidak termasuk ya mas Ini pelengkap Jadi ini salah satu pelengkap untuk Untuk apa ya Penyaluran hobi saya Pelengkapnya disini Ada puter Ada berkuku Ada kita menyilangkan cuhu juga Bikin sinom juga Oh Dan itu juga yang bukan paruh bengkok Juga saya braidingkan mas Saya kembangkan Karena lebih banyak dia juga memberi nilai tambah saya Betul Jadi ini ada secara manualnya Memang kita Kita tulis disini mas Kapan dia bertelur Kapan dia prediksi mengetah Dan seterusnya Kita tulis disini Sebenernya dari 2004 Kita tulis secara manual Nah di Kita juga ada secara tertulis di buku Biar tidak Tapi multifungsi mas Ada rantai Betul Ini rantai-rantai ini Kalau misalkan Ada anakan-anakan Yang perlu kita kondisikan Itu kita rantai Nah ini Kalau misalkan Nyampunya Rado balik Kita rantai Yang gede Yang gede Kan ada Kakak tua Kakak tua Ada bayan Iya Terus ada Parkit ada lobot Ada falak juga Ini Ini Kita lihat sini dulu nih mas Betul Ini jenisnya apa mas Teman-teman cipo deket Belum pada tahun Oh gitu Ini kakak tua Govin Yang setelah saya bahasa sederhananya Dia kakak tua yang paling kecil gitu ya Saya pelihara ini kira-kira sudah Sembilan Hampir ke 10 tahun mas Hampir ke 10 tahun Iya Alhamdulillah Bisa memproduksikan dia Sudah Belum bisa Alhamdulillah Alhamdulillah Dia tetap disyukuri ya mas Tetap disyukuri Pernah bertelur dulu Pernah bertelur Tapi terus akhirnya nggak jadi Tetap berhenti Dan ini mudah-mudahan Dia sudah ingu-ingu Itu nanti Mudah-mudahan dia nanti Untuk Kedepannya bisa produksi Tapi sudah mau masuk produk Sudah mau masuk produk Sudah kawin-kawin juga Alhamdulillah Berarti ini Calon produk Berapa tahun mas Ini kira-kira Ini kira-kira di 10 tahunan kali ya 2009 saya mulai 2011 sebelum love it booming itu Mulai saya jodohkan mas Mulai saya jodohkan Nah terus nih Ini semoga cepat produk ya mas Amin amin Ini geser nih mas Oh betul Nah ini kenapa nih mas Aduh ini Siapa sekarang namanya Ini saya yang hafal ini mas Ceri Nah ini si ceri ini Dulu sepasang indukan mas Ya Sepasang indukan Kemudian jantannya mati Jantannya mati Jantannya mati Terus kemudian dia stress Dia nyabutin bulu begini Saya pernah jodohkan dia Saya pinjem pejantannya teman dulu 2 kali Tapi nggak mau jodoh Ini bukan karena kutuh ya mas Bukan Karena dia ini Kutuh mas Nah seperti ini Dia stress Dia kalau sama tangan aja Dia sudah minta kawin begini Minta kawin tapi kalau ditaruh Ditaruh jantan Kalau yang tidak jodoh sama dia Nggak mau sama sekali Walaupun sama-sama birahi ya mas Betul nggak mau sama sekali Jadi proses banget ya mas Iya proses banget Dan itu salah satu Memang kendalanya di Para bengkok disitu Jantan betina belum tentu dia mau berjodoh Belum tentu mau berjodoh Walaupun sama-sama birahi Iya sama-sama birahi sama-sama dewasa Jenisnya juga sama Belum tentu dia mau berjodoh Tadi kewan gue imannya kuat ya mas Banget Cepiannya luar biasa Cepiannya luar biasa Tapi yang orang luar biasa tetangga Rado bening yang melipir Rado bening yang melipir Maksudnya sama-sama Selain ini tuh Di luar ada lagi mas itu Encih ada juga yang di depan itu Ada Nuribayan juga Encih mau nggak Bisa diperhatikan Kebetulan ini lagi Mas Jipo Dia angrem Oh bayannya lagi angrem Ini juga saya Kasian Iya kenapa ini mas Ini pejantan Ini dia dulu juga punya jodoh Iya Cuman jodohnya dulu Silangan Jodohnya lain spesies Lain spesies Jadi ini medium Jodohnya dulu gofit Iya Nah dari temen-temen Rekan-rekan dari Balek Balek Oh nggak boleh Nggak bisa Karena inbreed ya Istilahnya di Inbreed nggak boleh Akhirnya saya kasih jodoh ini Tapi dia nggak mau jodoh Padahal betinanya sudah Berapa kali dia sudah Dua atau tiga kali bertelur Yang ini betinanya Tidak mau Tapi kalau ini dikembalikan lagi Ke jodoh semulanya Yang setia itu Langsung kawin mas Langsung kawin Langsung kawin Tapi tetap saya pertahankan Disini Ini kayak kuat-kuatan iman Kuat-kuatan mental ini Betul betul Ternyata burungnya yang nggak kuat Dia menyabutin bulunya Karena terlalu tinggi ya mas Terlalu stressnya dia terlalu tinggi Berarti Bulu rontok atau bulu rusak Kayak itu Ada dua faktor Biasanya karena Ada kutu Kutu Terus juga ada karena Plaker itu juga Iya Tapi karakteristiknya kan beda-beda Betul Ada karena memang dia Super stress tinggi Sehingga dia menyabutin bulu Dan seterusnya Iya Kalau plaker kan dia digigitin Sampai berdarah Dan bulunya rusak hitam itu Terus yang kedua Dia kalau sudah Copot bulunya Pori-porinya ketutup mas Iya nggak bisa keluar lagi ya Nggak bisa keluar Ini akan selalu tumbuh Dan tumbuh Nanti kalau saya Saya pisah gitu Kira-kira dua Sampai empat bulan Dia akan tumbuh normal lagi Kira-kira begitu Jadi ini masih PR saya Nanti mudah-mudahan Rezekinya banyak Sehingga bisa mencarikan Jodoh buat dia mas Amin Mencarikan jodoh tidak semudah Kita punya cuan Beli Berjodoh tidak ya mas Betul Butuh waktu Butuh Seleksi ya mas Butuh seleksi Dan kita butuh memahami dia Yang dia butuhkan itu seperti apa Nah Itu yang kadang-kadang Di teman-teman yang Mohon maaf Jangan karena dia jantan Betina barangnya bagus Harganya mahal Tuk jodoh Belum tentu Kadang-kadang barangnya Harganya murah Kondisinya biasa Kalau dia ke mistrinya nyambung Hitungannya menit mas Menit langsung Menit langsung jodoh Bahkan nanti setelah beberapa menit kemudian Atau beberapa jam Langsung dia akan kawin Wah Itulah Mudah Juga Susah Betul Gampang-gampangnya lah Bapaknya Ini yang lagi Mengeram ya mas Yang dibawah ini Nuri Bayan Bayan Dia lagi Angkrem Angkrem Ada beberapa karakter Mas Cipo Gimana gimana Ada yang Bayan itu bisa komunik Dengan kita Jadi dia tidak terganggu Dengan aktivitas pemiliknya Atau keepernya Iya Tapi ada juga yang dia sangat-sangat Menjaga teritorinya Oh iya Jadi begitu dia angkrem Nanti kita lihat sudah Bekos-bekos Dan seterusnya Ini monggo kalau mau dilihat dari sini Nih Dia sudah angkrem Nantinya Di tulisan di Whiteboard itu Nanti dia akan nonton mulai tanggal 30 sampai tanggal 3 Nah dia ada telurnya 2 Ini jenis fos mas Tuh ada kelihatan telurnya Halo Nah dia seperti itu mas Kalau dibuka buka itu Yang jenis fos mas Tidak Bukanya sekedar hanya kita lihat sebentar Tidak apa-apa Tetapi kalau kita lihat ke depan Hanya resiko telurnya keincep Nah takutnya Pecah ya mas Betul Resikonya nanti cuma disitu aja sih Kalau untuk yang Dia terus stres Enggak Enggak seperti itu sih Oke Mas lain ini Di mana lagi mas Ada di Sebelah sini Nah jadi Kita mulai menabung Dikit demi sedikit Kemudian kita ngedak Kita menyediakan hal yang sangat seterhana Untuk burung-burung disini Intinya adalah Dia nyaman untuk bisa berkembang mas Betul Inti untuk perkembang Biarkan Entah itu manusia-manusia ini Tidak nyaman Tidak berkembang Ya otomatis Ya otomatis Dia akan nanti membalasnya juga Betul Seperti itu Dengan hasil Apa Dia mengerami Menetas Ya Ini ada Nuripaltem ya mas Ya Ada beberapa pasang indukan Di kami mas Ipo yang induk produksi itu ada 6 Ada 6 Ya 6 pasang itu produksi semua Dan ini Awalnya dulu kita juga belinya dari F0 mas F0 Kita beli dari F0 Dari kita beli liaran Pertama kali saya beli itu di pelihara kurang lebih Hampir 4 tahun mas Dari mulai 4 tahun Dari awal itu 4 tahun Kemudian kita jodohkan pertama itu Dulu gak jodoh Yang kedua jodoh Saya hitung itu 49 bulan dulu Dari mulai pertama kali dulu 49 bulan Ya Keluar anak yang pertama kali Itu kira-kira di tahun 2004 awal Tahun 2004 Buming-bumingnya gelombang cinta Nah saya panen pala hitam dulu mas Malah habis panen ya mas Malah habis panen pala hitam Wah Ini berarti yang jodohan Indukanya memang murni dari F0 ya Iya dari F0 Dari hutan Alam ya Nah Itu Jadi teman-teman nih Kalau mau beli dari alam itu Prosesnya lama ya Sangat lama Dan saya tidak menganjurkan untuk dari alam Tidak boleh Nah untuk sekarang Cukup saya saja Nah itu buat Kita representasi Yes Nah Di alam biarkan dia di alam Yang di alam biarkan di alam Mas Gun sudah Menjalani itu puluhan tahun Ini sekarang hasil Branding semua ya mas Betul Jadi buat teman-teman Sampai satu lah Ini seperti harapan saya yang tadi saya sampaikan Saya belum bisa seperti harapan saya Semoga nanti lekas Amin Amin Terus kita geser ke sini mas Oke deh Ini ada Tempatnya cuma seperti ini lah Simpel simpel Nuri Ini Nuri pelangi Ini perkici lah maksudnya dia di perkici Ini burung-burung komunikatif Dia komunikatif adaptifnya juga lebih mudah Cuman kalau ketemu dengan teman-teman yang belum terbiasa untuk memelihara apalagi tidak mempunyai kemistri untuk menangkarkan juga menjadi sulit Iya Sebenarnya ini yang paling tidak sulit menurut saya Kalau sudah berjodoh Iya Kalau belum berjodoh Ya harus mencoba Dan mencoba Probabilitasnya sama mas Iya Perbandingannya kalau misalkan ini satu pasang jantan betinya ternyata dia tidak jodoh diganti lagi Oh sampai dia cocok ya Nah rata-rata satu sampai lima kita ambil rata-rata tengahnya biasanya tiga kali ganti rata-rata sudah berjodoh Sudah berjodoh Mantap sekali Dari berjodoh nanti kalau dia sudah benar-benar dewasa kita hitungan rata-rata kalau pakainya kita tidak memenuhi Kita bisa memahami apa yang diinginkan si burung ini Tiga empat bulan kita juga bisa melihat hasilnya Minimal dia sudah bisa bertelur atau kawin lah Minimal itu Kawin aja kita usah peringkannya Wow selaku banget terasa itu Sampai ngendong sampai keluar anaknya Istimewa lagi Ini yang lagi mengerami mana mas Yang lagi mengerami sementara ini nuri bayan mas Oh nuri bayan itu ada tiga pasang yang sedang mengerami Oh itu juga atasnya Iya itu juga lagi mengerami betulnya dia di dalam dia mengerami Anaknya sederhana sekali Betul itu dulu bekas kandang kucing dan ini anaknya Kita panen kira-kira di 28 hari kemarin mas Oh baru? Dipanen sudah lalu lagi? Iya dia sudah lalu lagi Anaknya ada nanti di info bakal Oh anaknya ada? Anaknya ada Oh siap Nah ini yang sedang angrem Dari sekian banyak yang dia tahu akan perasaan saya yang ini mas Gimana mas? Dia paham banget akan perasaan honornya dia gitu Gimana? Jadi dia nganggep yang punya itu sudah bukan menjadi ancaman Ancaman atau predator ya? Atau predator Kita masuk itu Ambil telurnya Ambil anaknya Dia tidak akan stress dan seterusnya Dia bakal aman Aman banget Karena dia juga kita pelera dari bayi Jadi kita pelera dari bayi Berani ini F2 ini jernyangan ini? F1 ini Oh F1 ini jernyanyi Kita menuju F2 Kita hitung-hitung itu minimal ya 7 sampai 10 tahun memang Lama Baru dapat F2 nya? Baru dapat F2 nya Memang prosesnya panjang Tetapi panjang bukan berarti tidak bisa Iya Selama kita punya komitmen Kita punya dekat Kita punya Apa ya Ketelatenan itulah Itu nanti kita bisa akan ke situ Kan ada teman-teman yang Ya maaf ya Karena punya modal Terus Beliau-beliau nya beli Hmm Walaupun sudah jodoh Terus Oh bilang Kok susah ya mas Punya saya nelor Tapi gak jadi mas Punya saya gak mau nelor Gak kawin-kawin Gak kawin-kawin Nah Pertama lagi Kalau disini enaknya walaupun kandangnya sederhana Betul Tapi menghasilkan Alhamdulillah sudah Mencapai angka ratusan juta ya mas Wah amin 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 betul Jadi apa namanya Seperti hewannya juga nyaman Betul Jadi dia sudah kayak mitra lah dengan kita Kayak teman gitu Karena apalagi Karena dia menetas disini Iya Besar disini Dia makan disini Makan disini Sampai gede Sampai produk disini Jadi dia Dari lahir sudah mengenal Habitat yang seperti ini Makanya dia nyaman di kandang yang seperti ini Iya Nah ini sebenernya pengertian yang nyenengan sampaikan ini Sebenernya yang harus dimiliki sebagai dasar Buat teman-teman yang lain untuk Serious breeding Iya Poinnya disitu Kalau tadi nyenengan sampaikan bahwa Wah gede tokah kandangnya apa Tuku sepasang Belum tentu menjamin Iya Menjamin satu adalah konsisten Yang kedua kita memahami Memahami itu kalau bahasa ekstrim saya begini Mas Ipo Otak saya saya copot Saya templatenya di otak burung Iya Nah sehingga saya bisa merasa Saya janjannya pagi ini saya butuhnya adalah jagung Tapi kenapa juragan saya memberinya kuaci Nah itu Harus tahu ya Harus tahu apa yang dibutuhkan oleh Iwa Iya apa yang dibutuhkan Bukan karena pakannya mahal Bukan Bukan Tapi kita mau memahami Fase dia Umur mau birah itu yang dia butuhkan apa Ya Itu yang harus kita pahami disitu Betul Kalau untuk ini mas kan disini fokus breeding ya mas Ya Kalau breeding buat peliharaan itu jenis makanannya sama atau beda mas Sebenarnya Eh Sama sih sebenarnya Cuman rata-rata Mohon maaf sekali Ada teman-teman yang untuk dipelihara makanannya kan Mohon maaf sekali Tidak alami Contoh Kalau yang contohnya nuri-nurian kadang diberi susu Diberi sun Saya menganalogikan saja Kalau misalkan saya salah saya mohon maaf Analoginya begini Burung itu pencernaannya kan dia hanya berat badan sekian gram Sekian ratus gram Sementara Sun itu dia dipakai untuk bayi yang beratnya rata-rata Dia ada 3 kg Iya betul Bayi yang di bawah 4 bulan jalan nggak mungkin kita kasih sun kan gitu Iya Kemudian susu Susu itu juga kandungannya itu berat untuk dicerna oleh burung Bahwa si burung itu nanti dia bisa awet sampai sekian tahun Hidup kok mas Gun Hidup mas Cipo Ini sampai sekian 10 tahun Oke itu hanya sekedar hidup Iya Tetapi begitu burung itu kita ambil naluri alamnya dia untuk berkembang biak Nggak ketemu mas Iya betul Dia nggak ketemu Karena Bisa kenyang Tapi nutrisinya kurang Iya nutrisinya kurang Jadi ada beberapa kandungan-kandungan yang dia butuhkan di alaminya itu Tidak didapat di dua yang tadi saya sebutkan Oh Jadi memang cenderung ke jangka panjang cuman Berarti intinya kalau untuk breeding makanan-makanan alami Alami betul Makanan-makanan alami yang harus kita siapkan disitu Bahwa nanti akan ada makanan racian dan seterusnya Selama raciannya itu adalah komposisi alami Tidak ada masalah Berarti jenengan ada pakan-pakan racian sendiri Ada Kami bikin pakan itu sebenarnya Dulu ranono merek-merek kan Branded-branded kan Tidak ada karena untuk kebutuhan sendiri 98 lah 98 setelah kita dulu selesai Kuliah rampung-rampung ngait Simano gitu Kemudian saya selesai Apa itu? Deplok Dewi Nyaring sendiri Pakai blender sendiri Dan itu saya mulai berkembang Karena burunya mulai banyak Akhirnya kita pakai blender Setelah berjalan-jalan Saya mulai membuat riset Ini pakan ini tidak hanya untuk lebet Tidak hanya untuk valet Tidak hanya untuk berkuku dan puter Kemudian saya kembangkan Saya kembangkan Akhirnya bisa lah ketemu Di 2008 dulu Mulai di 2008 itulah Kekancing sampai sekarang Yang bisa untuk semua Dari mulai burung Vins Sampai ke Makau itu Bisa masuk semua Bisa masuk semua Dan itu yang menjadi Makanan pokok harian saya Di sini mas Oh Itu nanti kita bahas sendiri ya mas Oke siap Siap Karena itu makanan rahasia Dari sini ya mas Inci inci Nanti ya kita Di konten yang selanjutnya Kita sekarang mau bapu Sama burung-burungnya dulu Betul Terus saat dapat Yang paling gede apa mas Di sini? Yang paling gede kita punya Kakak tua Triton mas Triton ada di sini mas Dan Alhamdulillah Ya sedikit banyak Jika dia itu Idola saya Titipan Gua setiap Allah Dia juga bisa memberikan hasil Walaupun semua ini tetap Titipan ya mas Semuanya titipan Menggok kalau mau dipersani Dan mudah-mudahan ini Sudah mau bertelur lagi mas Ini Oh iya belum ada telurnya Belum ada telurnya Ya Ya Triton galerita itu mas Mantap Tapi kalau dia sudah mulai Ini mulai cabut bulu Jadi kalau bulunya halus Sudah mulai rontok Itu sudah ada tanda-tandanya Dia untuk bertelur lagi mas Tapi ini udah produk juga mas Sudah Ini di sini sudah memberikan rezeki Tiga kali Tiga kali produk? Tiga kali produk Ya Allah Alhamdulillah Dan ini tinggal nunggu hari saja Dia sudah mau tel-telur juga Ini sudah mau keluar telur lagi Halo Dan ini paltemnya big size ya Ini dari bayi dulu Kita kasih pakan sendiri Ini dari bayi ya mas? Iya Ini hasil breedingnya sih? Hasil breeding sendiri Kalau caranya ini F1 kita lah itu F0 nya kita ada dua pasang yang di sana tadi F0 nya berarti masih? Masih ada yang di sana tadi F0 nya Miss berapa hari lagi Mau neler tuh Sudah motel-motel itu Sudah motel-motel Pokok Makanya dia lihat Wanyang sekali Karena kemanyang kalau dia sudah Sudah merasakan embebuk itu Waaaah Jadi Makanannya tuh cair ternyata teman-teman tuh Seperti ini Nanti kita bahas ya makannya Ya seperti ini Nah ini dia sudah mulai Jadi dia nyaman mas Dia tidak menganggap kita itu kok terus dia balak gitu enggak Iya Walaupun kandangnya sedih sederhana ini ya mas Ini ukuran satu kali dua meter aja Saya bagi empat Kita mau lihat F0 nya yang mana mas Oke siap Nah ini F0 nya mas Ini sudah tua banget ini Iya itu Tapi ya ini Karena dia liar Balaknya setengah mati Ini kemarin Terakhir panen Apaan ya Saya lupa ada di tanggalannya itu ada Oh disini nih Tanggal 1 bulan 10 Tanggal 1 bulan 10 2022 2022 2022 Yang terakhir itu Dia tanggal 10 April 2022 Ini ada di sini Ini F0 nya berarti mas Ini F0 nya Langsung dari alam dulu ya mas Ya kita dulu beli dari alam Uang semesteran Uang semesteran mas Dikapur Dikapur uang semester mas gunnya Ini sama Itu tadi Govinnya itu uang semesternya Pak itu dulu Orang apa-apa Karena sekarang menghasilkan Betul Ini yang memberi pelajaran hidup buat saya mas Jadi tingkat kesabaran saya Konsisten saya di uji oleh dia Karena memang ini dulu saya 4 tahun mas Tidak sebentar saya Dari 0 nya ya Dari saya mulai beli pakai kandang lobet mas Itu terus saya jodohkan Dan ternyata belinya 2 betina semua Iya Kemudian saya jodohkan nggak jodoh Kemudian saya carikan lagi Saya tukar dulu Betina satunya saya tukarkan Terus kemudian berjodoh itu Pas 49 bulan itu 4 tahun ya mas Iya 4 tahun Itu terus keluarlah anak-anaknya Keluarlah anak-anaknya Sampai sekarang masih produk mas Masih produk Ini terakhir itu di bulan 4 itu mas Di bulan 4 ini kemarin sudah keluar anaknya Sudah puluhan kali berarti ya mas Aduh di catatan itu sudah banyak Sudah banyak alhamdulillah Ya lumayan lah Kadang-kadang sesekali memang kadang-kadang Dia tidak ngisi Nah faktor ketidak ngisian itu Karena terlalu cepat Dia bertelur Oh betul betul Nah faktor yang tidak kalah penting adalah Teman-teman nanti bisa dipahami Dia kawin tapi tidak pernah ngisi Itu kenapa ya Nah kadang-kadang itu yang kadang-kadang Teman harus dipahami adalah Karena masa birahnya dia tidak bareng Masa suburnya dia tidak bareng Betinanya subur berarti dia keluar telur Betul Nah di saat dia keluar Sebelum dia keluar telur Telur sudah terbentuk di dalam Tetapi jantannya dia ngawin Tapi jantannya tidak subur Spermanya jantan tidak subur Dia ngawin ya tidak membuah Tidak membuah ya Tapi yang memang kadang-kadang Nanti perlu dipelajari oleh teman-teman Intinya kesabaran Intinya kesabaran di situ Dan kita harus tahu karakternya dia Kapan dia subur Ciri-cirinya kalau dia subur bareng Kayak apa Wah itu yang Ising kunci top itu Makanya kalau penangkaran itu Yang biasanya Jadi Atau Breeding-breeding yang jadi itu Mas dari pecinta ya Mas Dari pecinta yang memang dia pelihara dari kecil Kenapa kok dia bisa ya Seperti yang Cipo tadi katakan Karena dia dari kecil sudah melihat habitat yang seperti ini Iya Jadi walaupun dia mau dikawinkan di sini Juga sudah merasa nyaman Karena dia merasa ini habitatnya ya Mas Betul Dan ini bagian hidupnya ya di sini Iya Walaupun ini lepas di sini ya Mas Lepas di sini ya Mas Lepas di sini Nah Kadang-kadang kalau lepas itu malah yang doyak Yang doyak Yang doyak Yang doyak Pernah lepas juga Pernah lepas juga Tapi itu tadi yang doyak yang doyak Mas Nah Mas Ini kan Ngomong-ngomong soal paru bingkau ya Mas Kan seperti Paltem Terus Nuri Semua jenis Nuri Atau paru bingkau yang disini kan Semua dilindungi ya Mas Betul Terus Untuk kesadaran ekosistem Jenengan ada perilisan gitu juga Saya punya planning kesana sebenernya Jadi ini karena saya masuknya di perizinan masih F0 Ya Nah seandainya memang sebelum sampai ke F2 Sebelum bersertifikat Kalau nanti akan ada temen-temen Misalkan di komunitas yang Yang pengen meriliskan di alam gitu Nanti bisa kontak juga Barangkali nanti saya bisa siapkan satu pasang Hasil breeding saya Nanti untuk dilulus di alam Nah betul-betul Jadi Kembali lagi yang di alam Biarkan di alam Ya Yang di kandang Mari kita perkembang biarkan Betul Syukur-syukur Dan sebenarnya itu kewajiban kita Mas Ya betul Yang di kandang kita lepas liarkan beberapa persen Untuk kelas tarian Untuk kembali ke alam lagi gitu Jadi biar anak cucu kita nanti bisa melihat Yes Keaslian alam ya Iya Jadi nggak lihat nuri di kandang doang Iya Tapi di alamnya juga ada Di alamnya juga ada Bahkan di daerah Jogja dulu di Merapi Betet masih ada yang ada Betul Ya dulu ada pelepas liaran juga di daerah Jogja Saya kecil Betet Ijo itu masih ada di Merapi Bahkan sering di pasar itu ada orang Yang menjualin anak-anak-anak-anak Yang anak-anak alam Yang Panjil dari alam itu Sekarang sudah habis Mas Ditelan para predator yaitu manusia Dan Itu juga menjadi keperhatinan saya pribadi Dan Saya juga mempunyai Apa ya Mempunyai dedikasi Mempunyai harapan Apabila memang penangkaran saya Yang sekiranya kok bisa membantu program pemerintah Ataupun secara alaminya Saya mempersiapkan untuk nanti dilepas liarkan Kalau ada temen-temen Yang nanti care ngajak saya, saya akan mempersiapkan karena memang itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari mas, karena berbeda memang betul mas, karena ini ya mas ya, kalau untuk kita pelihara kan, makanannya kan makanan walaupun alami tapi kalau untuk yang mau dirilis lagi, sudah dipersiapkan seperti dia mencari makan sendiri di alam jadi dia, insting alamnya dikembalikan lagi ya mas ya, kita buat disitu, bukan dikembalikan oh ya, karena ini kan dahulu jadi nanti kita buat kita buat, kita tidak sering kontak dengan kita, pakan yang kita pakan buatan kita hilangkan, kita beri pakan-pakan alam, dan sesedikit mungkin dikurangi kontaknya, supaya dia liar biar, kalau ketemu manusia dulu dia istilahnya tetap takut ya betul, dia tetap takut ada yang sudah dipersiapkan mas? sebenarnya belum ada, cuman nanti untuk yang jangka pendeknya yang mungkin lebih sederhana, simpel jenis-jenis yang kayak gini mas mas, ini jenis-jenis nuri pelangi ini yang saya alami, nuri pelangi itu dia fertilitasnya lebih cepat mas jadi proses dewasanya dia lebih cepat nanti di umur 9 bulan, 10 bulan sampai maksimum 1 tahun itu dia sudah bisa birahi udah bisa, terus dia cara ngelawatnya dari kecil dari, kalau saya biasa kan 0 hari ya jadi dari mulai nafas itu kita lolos sampai dia nanti dia mandiri kira-kira di umur 2,5 sampai 3,5 bulan dia sudah mandiri fase untuk ke 0 sampai ke mandiri itu lebih cepat nah kemudian, daya adaptisnya dia juga lebih sederhana lebih mudah nah itu nanti mungkin bisa dipersiapkan contohnya kayak ini mas misalnya, nyiapkan satu ini jantan ternyata ini kira-kira umur 8 bulan, tapi dia sudah birahi sudah birahi itu? sudah birahi, ini jantan ini 8 bulan dia sudah birahi ini dari, hasil anakan dari kecil ini mas tuh, sengaja kita sendirikan seperti ini supaya dia tidak terlalu jina oh, ini pokoknya masih kocor sekali makanannya juga seperti ini aja ini hasil bregingan kita dari sana ringnya kita buat press mas press jadi memang nanti biar tidak dilepas-lepas dan seterusnya begitu iya benar-benar nah, nanti untuk mempersiapkan teman-teman yang barangkali nanti pengen rilis ke sana mungkin nanti saya bisa sedikit sekali membantu dengan saya mempersiapkan yang jenis-jenis seperti ini mas iya dan semoga nanti seperti yang lain juga spreadingnya lancar jadi seperti kakak tua juga bisa rilis amin, 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 betul tempat bisa rilis amin, amin bahkan ada nuri nuri daski iya, ini nuri daski ini ini yang super-super protektif super-super paling celewet kita lihat coba mas semoga ini indukan saya ini juga lama sekali dulu jadi ini kalau melihat teman-teman yang jarang sekali dilihat dia akan seperti ini protek ya mas iya, sangat-sangat protek ini indukan ini sudah 4-5 kali dia 4-5 kali kalau yang di bawah ini ini anaknya ini anaknya nomor 2 dan nomor 4 wow jadi kita indritkan dan ini teman-teman sudah 2 kali sudah 2 kali keluar anaknya dan normal semua normal semua padahal dia terkandung 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 ya 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 nah ini aku mbak paling 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 terus ada bayan betul ada flak juga parking Australia ini kok ada labet mas masih bertahan mas labetnya mas ada labet nah gini mas tipu iya labet ini adalah juga bagian dari perjalanan hidup saya dari labet ini dari labet ini dari labet ini jadi waktu boomingnya dari labet di 2010 sampai 2013 dari labet ini saya bisa menghantarkan ke 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 mana ya pinjang yang lebih tinggi pinjang yang lebih tinggi iya poin saudaranya setelah saya bisa menyentel ke aset dari sini malah dari labet dari labet karena dari labet itu dulu kan memang akhirnya begitu 2012 sampai 2015 ramai-ramai mutasi itu labet sampai tembus harga puluhan juta per ekor betul nah dari situ saya ikut merasakan sehingga saya simpan mengganti aset saya saya jadikan kos-kosan nah itu nanti untuk aset saya ke sana makanya sampai kapanpun labet terus parkit akan saya pelihara berapa pun di harganya walaupun sekarang hanya puluhan ribu puluhan ribu 30 ribu 50 ribu bahkan tapi saya bisa menjual 150-300 ribuan alhamdulillah maksudnya karena saya jual itu saya ke teman-teman itu saya jadikan materi untuk strik oh iya nah disitu yang kedua memang saya untuk jadikan putra-putra adik-adik itu mas Gun ngundur-ngundur saya ketahuin jina-jina anak lah nanti kita ajarin terus milion berarti beli disini diajari nyepetnya juga pernah langsung sepedul langsung mati kocoknya ini rapopo kocoknya mati jadi ngepet oh rasanya ini jangan seperti ini nah ngepetnya begini dah ini gantinya ada juga sih ke mereka betul nah mas ini kan suka dukanya apa mas banyak 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 jadi salah satunya adalah maling mati mabur maling mati mabur 3M itu 3M itu 3M itu 3M baru maling mati mabur itu itu memang maling pernah pernah juga kemalingan pernah kemalingan mati ya namanya barang hidup dan juga pasti mati walaupun seberapapun itu harganya yang kita kita idolakan tetap aja dia matilah mabur makanya cuma saya kasih sekebar pakai paranet itu iya supaya kalau mabur dia bisa kita kondisikan itu itu asik banget nih hahaha ternyata yaitu buat temen-temen kalau mau breeding bukan waktu yang singkat ya itu walaupun kita sudah beli produk ini lupa jadi itu kan jadi kalau pindah tempat belum tentu jadi iya makanya kan kita butuh kesabaran untuk mengembalikan dia untuk dia biar beradaptasi merasa nyaman merasa enak merasa seneng ya mas di tempat yang baru dia nyaman itu waktu dan yang tidak kalah penting adalah mas bagi temen-temen yang ingin dia mulai breeding atau yang tidak breeding tapi belum berhasil sepertinya di garis bawahnya adalah konsisten jadi ya jangan bosenan itu paling pokok uang tidak menjamin mas tapi konsisten yang akan menjamin kemudian yang kedua adalah karakter mas kita berusaha untuk memahami burung apa yang dia inginkan apa yang dia butuhkan kecuali terbang bebas nah itu kita pelajari disitu kemudian yang ketika adalah kebutuhan si burung burung itu yang dibutuhkan bukan pakannya yang mahal sekali lagi ya tetapi adalah komposisi pakan yang dia butuhkan yang kita harus belajar pelan-pelan kita untuk memahami itu tiga pokok itu mas yang selalu nanti juga kita sampaikan ini kita dapat ilmu yang sangat istimewa ya disini mas kalau ada temen-temen yang mau belajar boleh mas boleh 24 jam akan saya terima monggo nanti bisa tindak ke rumah hobi kesini iya mau bisa kesini seumpama mau booking-boking booking-boking bisa hahaha tapi itu tadi booking-bokingnya tidak serta-merta terusaha bisa menjual bebas gitu tidak mas sekarang memang saya indukannya masih terbatal saya juga harus memenuhi kebutuhan untuk sendiri yang kedua memang proses saya belum selesai bisa saya bisa banyak bisa membantu di edukasinya mas betul jadi kalau mau belajar bisa kesini ya mas bisa kesini monggo dan ini dari tadi cipo di awasi banyak CCTV ini mas hahaha ini fungsinya buat apa mas fungsi CCTV yang pertama adalah saya bisa memantuk kondisi di kandang saya itu 24 jam 3M itu tadi ya mas 3M itu tadi hahaha ada satu lagi apa mas ada satu lagi nanti kalau burungnya nanti saya di memadukasi hahaha itu saya bisa pantau 24 jam sehingga nanti kalau teman-teman mas bener apa aku induan bener apa aku kawin po nah nanti saya tinggal lihat nanti di oh berarti ada datanya semua ya mas semuanya ada datanya di recap semua ada datanya semua data-datanya pokok nanti akan kita screenshot akan kita foto akan kita simpen di file mas iya nanti untuk bisa sebagai tambah referensi teman-teman yang mau yang mau menangkarkan ini ada satu dua tiga ada empat ada lima mas lima ya mas dipantau sendiri ya mas mantap sekali nah yang dipantau memang yang burung-burung yang agak-agak ada nilai tingkat keselutannya tinggi yang ministresnya tinggi seperti ceriton yes terus bayan bayan pun sekarang udah gak terlalu justru malah itu mas malah daski itu kita pantau dari CCTV yang dari sana karena dia kalau bertelur ada kagetan begitu itu agak-agak nakal dia oh mau gigit telurnya sendiri makanya saya fungsi kan dengan tadengi adanya puter berkuku oh iya nah itu kita telurnya bisa kita titarkan di sana oh berarti fungsinya itu mas betul mesin tetas berarti ya mas mesin tetas otomatis itu alami otomatis ini ada beberapa pasang itu saya fungsi kan untuk itu falc juga mas iya falc itu malah malah diaktif teman dari beberapa pasang falc ini yang karakterisnya dia mau kita titipin hanya satu pasang lah ketulah yang begitu oh iya yang itu ya padahal yang lain dua rawatan dari kecil tapi hanya satu pasang itu itu yang bisa kita titipin nah mas ini kita ngobrol tentang makanan ya mas iya betul tentang makanan tapi kita tunggu di konten yang sepatu oke oke weh iya teman-teman tidak kalah pentingnya itu nanti tidak kalah pentingnya karena ini ada makanan rahasia yang diproduksi sendiri iya udah berarti lebih dari 12 tahun ya mas iya kalau dari awalnya sih sudah 23 mungkin ya 23 tahun iya nah mas gunawan ini juga ada channel loh kenalkan mas channelnya oke deh teman-teman barangkali nanti akan melihat sepintas lah apa yang saya tangkarkan kegiatan saya di kandang saya nanti di channelnya adalah mas muda gunawan iya jadi saya satu channel mas satu nama mas muda gunawan nanti bisa di facebooknya itu juga iya nanti di channel youtubenya juga mas muda gunawan iya kemudian di instagramnya juga mas muda gunawan iya twitternya juga di mas muda gunawan sama ya sama semua nomor HPnya mas nomor HPnya mas nomor HPnya saya di 0815-093-5603 iya nanti teman-teman bisa nanti kontak saya di situ iya mas nanti kita akan membahas di konten yang selanjutnya kita mau lihat anakannya 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 bayan bayan sama makanannya formulanya oke deh tetap ikuti channel Sipote Geng dan mas muda gunawan jangan lupa like comment dan subscribe channelnya kita juga terima kasih sudah mengikuti menonton kita dari awal sampai akhir semoga menjadi berkah barokah amin amin buat kita semua pokoknya masuk ya mas masuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terjatuh dan bangkitlah